Intro Assalamualaikum pemirsa anda menyaksikan topik terkini saya Restu Wulandari Pemirsa para prajin tahu dan tempe di Pulau Jawa mulai hari ini melakukan mogok produksi selama 3 hari ke depan Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena tidak bisa menstabilkan harga pasar kedelai import yang sudah mencapai 11.000 rupiah per kilogram Berikut laporan tim meliputan NTV Doni Permana dan Mahendra Dewanata dari sentra prajin tahu tempe di Mampang, Jakarta Selatan Doni silahkan laporannya Ya terima kasih bulan pemirsa hari ini prajin tahu dan tempe menggelar aksi mogok berjualan dan juga produksi hingga 3 hari ke depan Ini diakibatkan karena terus melonjaknya harga kacang kedelai import Dari pantauan kami disini di tempat pembuatan tahu wilayah Mampang, Prapatan Tidak nampak adanya kegiatan pembuatan tahu Hanya terlihat beberapa orang karyawan yang memanfaatkan waktu mogok kerjanya dengan beristirahat dan juga bersih-bersih Padahal biasanya tempat yang mempekerjakan 6 karyawan ini selalu sibuk memproduksi tahu sebanyak 27.000 potong tahu tiap harinya Menurut Yono selaku produsen tahu yang saat ini saya kunjungi, digelarnya aksi mogok ini diharapkan pasar memahami kondisi para produsen Dan juga tentunya berharap harga kacang kedelai dapat segera kembali turun Sekedar informasi untuk harga kedelai import sendiri per hari ini telah mencapai 11.200 per kilonya dari yang sebelumnya hanya 9.000 rupiah Penyebab mahalnya harga kedelai ini diduga akibat pandemi yang masih melanda dan juga faktor alam Demikian Doni Permana dan Mahenda Dewanata melaporkan dari Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan Kembali ke studio Baik, terima kasih Doni atas laporannya Pemirsa demikian topik terkini, saksikan topik terkini selanjutnya Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin Saya Restu Landari, sampai jumpa dan wassalamualaikum Pemirsa demikian topik terkini selanjutnya Pemirsa demikian topik terkini selanjutnya